Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari dengan saya Bila Hajar Ultima di Breaking News Bangaswari. Ekonomi Indonesia ini sekarang dalam keadaan yang sangat boleh dibilang kita harus bersyukur. Pertumbuhannya ada, tingkat stabilitas ekonominya tercapai. Kalau dibandingkan dengan, tadi kita banyak berbicara sama Pak Presiden, negara-negara lain ini menghadapi potensi gagal bayar. Ada negara-negara yang menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Nah ini bagaimana kontestasi demokrasi kita ini bisa dikawal supaya narasi-narasinya ini narasi yang sejuk, yang mempersatukan, yang tidak jorjoran, yang tidak mempolarisasi kita. Jadi arahnya lebih ke arah sana dan tentunya pemikiran ini sama. Bagaimana arah pembangunan yang sudah kita capai ini bisa kita tingkatkan dan kita percepat. Bukan kita ubah arah dari pembangunan kita yang sudah kita capai dalam beberapa tahun ini. Pak, sudah bergabung ke P3 atau apakah ada posisi tertentu Pak yang nanti akan berisi? Saya selama ada di satu dekade ini di dalam pelayanan publik saya, saya menyadari pasti partai politik itu memiliki kriteria tersendiri dan saya tidak pernah mematok-matok. Saya sudah sangat bersyukur bisa ikut berkontribusi dan tentunya pimpinan partai politik lah yang akan menyatukan untuk dipertimbangkan. Kita sama-sama pelari ya, jadi kita pelari jarak jauh. Beliau sangat dekat dengan rakyat, beliau tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Calon-calon yang nanti akan menjadi pilihan di pemilu yang akan datang. Saya melihat bahwa dengan pimpinan yang dekat dengan rakyat, itu yang memang sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sekarang ini kita harus betul-betul bisa menyerap aspirasi dan menghadirkan solusi. Dan harus percepat capaian-capaian ini. Jangan business as usual, tapi ada thinking out of the box, ada inovasi-inovasi yang harus kita hadirkan. Jadi lari yang bersama itu ya Pak? Lari bersama. Teman-teman sabar. Sama Pak Ganjet ini apa Pak? Teman-teman sabar. Lari bersama Pak. Terima kasih Pak Sari. Terima kasih. Demikian break news Bambu Sari kali ini, kita akan kembali di kabar Bambu Sari berikutnya. Saya Mila Hadiru Timah, beserta seluruh kru kerabat yang bertugas, undur pamit belahi topik polidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.